Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Gerasi Mobil Semarang 3, 2, 1, and you can shoot Gerasi Mobil Semarang Gerasi Mobil Semarang Oke bosku kembali lagi bersama saya Robby di channel otomotif nih Gerasi Mobil Semarang Channel dunia otomotif membahas tentang showroom jual beli mobil bekas Jasa pencarian mobil, restorasi, modifikasi, painting mobil-mobil kalian bosku Nah kali ini saya akan mereview salah satu produk pekerjaan kami yang ada di belakang saya ini Yang pasti kalian udah gak bosan-bosannya melihat konten Innova menolak tua lagi The king of Innova Indonesia Gerasi Mobil Semarang Mungkin orang-orang menjulukin kami itu spesialis Innova Tapi ya emang iya dan kebetulan juga saya suka dengan Innova Tapi kalau bertanya tentang jual beli mobil bekas Saya itu jual beli segala macam mobil bos seperti itu Kebetulan aja rejeki saya Innova karena kebetulan saya suka Innova Seperti itu Nah kali ini kita ada salah satu mobil Innova menolak tua 2008 Tipe E manual bensin punyanya Om Heri dari Depok Jawa Barat ya Jauh-jauh dari Depok Jawa Barat untuk melakukan restorasi Innova menolak tua bosku Nah ini mobil itu dikirim satu bulan yang lalu dan sudah selesai pekerjaannya Dan rencana nanti akan kita serahkan ke konsumen kita Basisnya tipe E bensin manual ya Tipe terendah Tapi kalau 2008 tipe E Dia tuh Innova mulai 2007 akhir 2008 Dia sudah AC double blower Tapi kalau yang generasi pertama 2004, 5, 6, 7 2007 awal ya Tipe E belum AC double blower Nah nanti ini kita akan mereview Apa saja pekerjaan yang sudah kita lakukan di Innova ini Dan berapa biaya yang ditelan untuk Innova ini Karena kan banyak konsumen yang penasaran dan banyak konsumen yang bertanya-tanya Komen di Youtube, Instagram, Garasi Semarang yang belum bisa saya jawab Jadi mohon maklum karena keterbatasan waktu, kesibukan saya tidak bisa balas satu per satu Dan banyak yang bertanya-tanya kalau kalian memang serius toh Cukup WhatsApp aja Karena saya sudah ada press list dan katalognya di WhatsApp Nanti kalau kalian bertanya Berapa biaya pengecatan, berapa biaya upgrade, Avanza, Innova atau mobil lainnya Itu nanti saya bisa kirimin press list atau katalognya Jadi teman-teman tinggal belajar, dibaca dan pelajari Saya buatkan sistem sedetail itu biar mempermudah pekerjaan saya Karena yang telpon atau WhatsApp ke nomor saya itu Bukan satu dua orang Ratusan orang Jadi ya mohon maklum Kalau saya sedikit kurang cepat responnya, slow respon Kadang komen atau komen di Youtube atau Instagram tidak saya jawab itu Bukannya saya sombong, bukannya saya apa-apa Sudah terbatasan waktu Dan admin pun belum sempat menjawab semuanya Nah kali ini saya bahas tuntas berapa biayanya Mungkin di video sebelumnya saya sudah mereview Innova item Berapa biayanya yang ini ya Ini sudah kita bahas tuntas berapa biayanya Kali ini kita akan membahas Innova silver titanium ini Punya konsumen kita, Om Heri dari Depo Nah, kalau kalian yang penasaran bagaimana beforenya mobil ini Jujur saya kemarin tidak sempat buat video beforenya mobil ini Karena kemarin saya sibuk mengurus ibu saya yang sakit Dan seminggu yang lalu, tepat 30 Juni ibu saya tidak ada Jadi kemarin benar-benar saya belum bisa fokus kekerjaan Karena fokus merawat orang tua Dan beforenya mobil ini sampai tidak sempat buat beforenya seperti apa Tapi saya minta potongan foto atau video ke konsumen kita Om Heri Ada penampilannya mobilnya beforenya seperti ini 2008 E manual bensin Kalau kalian lihat silvernya itu silver champion ya Silver semu kuning Ya, you know lah warna itu terlalu terlihat kuno, terlalu old style Tapi di tangan kami Innova yang ada di belakang ini kita buat new style Nah, kali ini seperti itu bosku Oke, nah come on mendekat Nah, upgrade 2005 ke 2015 Sudah saya sering bahas Apa saja part pegantiannya banyak Dan apa saja biayanya lumayan banyak Karena part yang kita gunakan adalah part baru Headlamp yang kita gunakan adalah headlamp original baru Kenapa hal seperti itu Kenapa hal seperti itu saya detailkan Biar kalian itu tahu Jadi, memang dari segi belanja yang menelan biaya yang banyak sekali di atas 10 juta Hanya untuk bahan partnya aja Belum jasa upgrade Belum jasa jet Jadi, kalau kalian tanya margin keuntungan saya tidak banyak Dan, you know antrian saya sampai seperti itu Dan saya cuma membatasi sebulan 7 mobil Ya, kalau kalian bertanya-tanya tentang pekerjaan bengkel Ini hanya sekedar hobi Saya tidak ambil margin banyak Karena kalau ditanya saya ambil keuntungan atau lebih benefit mana Jual-beli sama bengkel tetap jual-beli Karena jual-beli itu menguntungkan sekali Kalau bengkel perputarannya lumayan lama Satu bulan uang modal berhenti lama Tapi, kalau jual-beli mobil Keluar-masuk, keluar-masuk perputarannya cepat Seperti itu Jadi, ini hobi Kalau tidak hobi saya tidak akan membatasi sebulan cuma 7 Kalau tidak hobi saya terima semuanya Tapi, saya tidak mau Kapasitas kemampuan 7 mobil Cukup 7 mobil saja Biar kualitas tetap terjaga Seperti itu bosku Nah, ini Innova kita putari dulu yuk Eksteriornya ya Nanti baru kita bahas Apa saja yang dirubah Apa saja permintaan konsumen Konsep modifikasinya apa saja Nanti akan kita bahas detail Nah, kalau kalian lihat Emblemnya ini menipu 25V Tapi, 20E Kemarin sudah dipasang konsumen seperti ini Kita pasang lagi Bukan 25V ya 20E Nah, kalian lihat Eksteriornya Kita putari dulu Nah, kalau kalian lihat Dari penampilan eksteriornya kan Tadi di awal video Sudah lihat ya Potongan-potongan video sinematik Dari penampilan mobil ini Kalian sudah nonton Bagaimana Menarik dan Berubah Sungguh Tampan menawan ya Oke Pertama kita bahas Part upgrade yang kita lakukan Di mobil ini Konsepnya standar Tidak muluk-muluk Tidak macam-macam ya Cup mesin Vendor Bumper Headlamp List cup Grill Logo Lower bumper Over fog lamp Fog lamp Liner fender Semua kita rubah pada bagian ini Dan juga perlu Adanya seperti Clip bumper kita ganti baru Clip liner kita banti baru Dan kita merubah duduan juga Pada duduan grill Duduan bumper Jadi Rokoh bos Jadi yang kita lakukan itu Semua Mungkin teman-teman Yang selalu mengikuti video saya Tau lah Bagaimana proses kerjanya Sedetail apa Kalau kalian tanya Itu Bisa whatsapp aja Nanti tak kirimin link video Yang Innova menolak tua Yang detail Video sekitar 40 menitan Dari awal Bagaimana bentuk mobil itu Hingga akhir Ada Saya punya Itu Innova Plat S sama Plat W Dicari aja di youtube Saya ada Itu detail Dari mobil mentah Upgrade Ngecat Moles Nyalon Lengkap sekali Itulah pekerjaan yang detail Dari tempat kami Dan hanya 7 mobil sebulan Bukan abal-abal Memang dari segi kemampuan Cuman seperti itu Dengan tim saya 10 orang ya 7 mobil aja Itu hobi Kalau jual beli Pekerjaan Seperti itu bos Nah Oke Jadi bagian depan Sudah sering bahas Saya bahas detail Apa saja yang di upgrade Bagian belakang juga Sudah saya sering bahas detail Konsepnya Mobil ini Itu standar Tidak macem-macem ya Kalau kalian lihat Ya penampilannya ya Tapi kalau warna Silver titanium Ini rubah warna Dari silver Semu kuning Silver metallic Sama-sama silver metallicnya Jadi tidak perlu Rubah STNK Cuman tipe Cetnya itu Berbeda Kalau ini Julukannya itu Silver titanium Dan hanya muncul Di Innova 2015 Barong Lanjut ke ribbon Warna ini lanjut ke ribbon Jadi dia silvernya itu Silver semu-semu Ngebiru Ngegray gitu bos Bukan silver perak ya Silver semu Ngegray Jadi penampilannya Lebih eye-catching lah Warnanya Tidak terlalu Old style lah Warnanya juga Lebih muda Lebih cerah Nah Konsepnya standar aja Kalau kalian lihat Ya Headlamp standar Tidak dimainkan roji Atau di headlamp Semu kuning Tidak Grill juga standar Foclamp Cover Foclamp Standar semua Penampilan depan ini Standar Karena kalau warna Silver titanium Itu Dimainkan Aksen chrome Masuk Jadi warna silver Warna grey itu Kalau dimainkan Aksen chrome Lumayan masuk bos Karena dia kan Warnanya warna cerah ya Kalau hitam Kan dia Warnanya Warna Gelap Dan Kincelong Kalau warna gelap itu Bisa kincelong Bisa buat ngaca Kalau warna Silver ini Sekincelong-kincelongnya Silver ya Seperti itu bos Oke Nah kalau kalian lihat Konsepnya depan Standar Tidak muluk-muluk Tidak ada dimainkan Apa-apa Terus lanjut Pada penampilan samping ya Lanjut Pada penampilan samping Kemarin Mobil itu Datang Peleknya Udah pake Ya Pelek aftermarket Seperti ini Dengan bawaan Dia itu Ring Ring 17 2555 Ini ring 17 Nah tapi Kemarin ketika datang Itu peleknya Warnanya putih Terus minta Dilakukan repaint Pelek Kita buat Hitam glossy Ini sedikit kotor Karena tadi Di jalan itu Banyak Bekas hujannya Tadi di jalan Ada lubang-lubang air Ini kita buat Hitam glossy Peleknya bos Jadi Lebih Penampilannya Lebih garang Kalau kita lihat ya Kalau kita tonton Dari Jauh Asik lah Nah lanjutnya adalah Sepion Ribbon Retrack Autoflip Bentar Kita ambil Remote nya Sepion Ribbon Retrack Autoflip Asiknya Sepion Ribbon Penampilannya Tidak terlalu Cembung Gede Jadi lebih Slim Lancip Seperti ini Jadi lebih Enak Ditonton Dan penampilannya Tidak Terlalu Culun Terus ini Sudah kita Lengkapi Retrack Autoflip Nah Kalau basicnya Tipe E Itu Dia belum Belum Electric mirror Bukan Retrack Jadi model Kacanya masih Dipindah-pindah Pakai tangan Karena tipe Paling bawah Akhirnya kita Harus melakukan Modifikasi Untuk sistem Perkebelannya Kita buat Electric mirror Kita buat Retrack Autoflip Dan pastinya Kalau di tempat saya Itu modelnya Ganti tombol Originalnya Nanti kita Lihatkan lah Tombol Dari Retrack Autoflip Oke Oke lanjut Pada penampilan Samping Kemarin penampilan Samping Mobil ini Konsepnya Konsumen Clean Kayaknya sih Di foto sebelumnya Memang tidak ada List pintunya Tidak ada List pintunya Jadi Aksennya Clean Terus Handle pintu Dicat sesuai Warna body Handle pintu Dicat sesuai Warna body Rata-rata Pelipit kaca Ganti Waterstrip Atau pelipit kaca Ganti Karena apa Pelipit kaca Itu rata-rata Kalau klemnya Sudah dibuka Itu Sudah Tidak bisa Rapat Dan selalu Saya mengajukan Ke konsumen Kita untuk Pengajuan ganti Terus talang Air slim Jadi ini Ruban sampingnya Tidak muluk-muluk Bos Cuma Pelipit kaca Talang air slim Cat pelak Jadi Simple Tapi Kelihatan Elegan Kalau pelak Ini Sudah diganti Aftermarket Seperti ini Atau Pelak Pelak Racing Seperti ini Seenggaknya Kalau kita Bawa balik Ke depok Om Harry Tahunya Tetangga Om Harry Beli Mobil Baru Atau Tukar Tambah Dengan Innova Barong Padahal Kalau Lihat Nomor Polisinya Tidak Berubah Apalagi Ini warnanya Kan Kelihatan Banget Mencolok Kelihatan Banget Mencolok Kalau Silver Jadi Silver Titanium Lanjut Ke penampilan Samping Atau Belakang Ini Spoiler Kita Ganti Luxury Modelnya Panjang Terus Terang Lid Dibiarkan Aksen Chrome List Kaca Dibiarkan Aksen Chrome Dan Yang Sangat Menipu Adalah Ini 25V Tapi Bensin Bukan Diesel Cangkrik Bos Ini Kalau Orang Orang Awam Tidak Tau Anjib 25V Bos V Diesel Bos Padahal Kalau Orang Lihat Mesin Bensin Kalau Orang Tau Tidak Ada Viper Yang Belakang Tipe E Tapi Mungkin Beberapa Aja Orang Yang Paham Tentang Innova Tipe Innova Tapi Kalau Orang Orang Awam Atau Ibu Ibu Tidak Paham Seperti Itu Tapi Ini Tipe E Sudah Ada Tambahannya Sensor Parkir Kalau Harusnya Tipe E Belum Ada Sensor Parkir Ini Sensor Parkir Variasi Tambahan Terus Light Mata Kucing Juga Kita Ganti Bumper Kita Ganti Stop Lamp Spoiler Liskaca Terang Lid Konsep Standar Tidak Muluk Tidak Macem Tapi Eye Catching Enak Ditonton Seperti Itu Bos Oke Terus Kita Lihatkan Juga Pada Bagian Ruang Mesin Kameramen Menuju Kedepan Mobil Karena Rubah Warna Itu Saya Kenakan Cas Tambahan Karena Dari Segi Bahan Yang Diperlukan Lebih Banyak Bahan Yang Diperlukan Lebih Banyak Yang Kedua Kalau Rubah Warna Itu Ngecat Ruang Mesin Enaknya Inovasi Dia Penggerak Roda Belakang Jadi Mesinnya Model Di Tengah Tapi Kalau Mobil Yang Penggerak Roda Depan Itu Agak Ribet Dan Pastinya Nanti Aku Perlu Teknisi Bengkel Untuk Membantu Mobil Selain Inova Yang Penggerak Roda Depan Kalau Ngecat Ruang Mesin Lebih Ribet Karena Harus Membutuhkan Orang Bengkel Khusus Mesin Yang Membantu Menyingkirkan Tapi Kalau Inova Ini Karena Dia Penggerak Roda Belakang Mesin Di Tengah Gini Ke Belakang Menuju Gardannya Jadi Lebih Enak Menyingkirkan Menyingkirkan Pada Bagian Ruang Mesin Yang Kanan Kiri Lebih Mudah Kita Buka Dulu Ruang Mesin Ya Kita Buka Ruang Mesin Nah Kita Lakukan Pengecatan Ruang Mesin Kalian Bisa Lihat Sendiri Kalian Bisa Tonton Nah Pada Bagian Ruang Mesin Kita Enaknya Kalau Inova Dia Kan Model Mesin Model Mesin Penggerak Roda Belakang Kan Gini Menuju Ke Gardan Belakang Jadi Bagian Sini Lebih Banyak Ruang Kalau Nyingkirin Nyingkirin Gampang Yang Bagian Bagian Ini Nyingkirin Gampang Tapi Kalau Bagian Bagian Yang Tidak Bisa Disingkirin Harus Sabar Model Solasi Nah Kenapa Saya Kenakan Cas Tambahan Untuk Rubah Warna Ya Harus Telaten Ngecat Ruang Mesin Itu Tidak Mudah Bener Bener Harus Ditelaten Pelan Pelan Apalagi Bagian Bagian Seperti Ini Yang Gak Bisa Dilepas Harus Nyolasi Nyolasi Ngoran Pelan Pelan Nah Itu Saya Kenakan Cas Tambahan Nah Ini Karena Rubah Warna Jadi Silver Titanium Ngecat Ruang Mesin Saya Kenakan Cas Tambahan Saya Ganti Baru Semua Ini Klip Klip Ya Karena Rata Rata Kalau Yang Bekas Dari Mobil Itu Sudah Pecah Sudah Aus Terus Ini Kalian Lihat Duduan Grill Kita Rubah Karena Basisnya Duduan Grill Lebih 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 Pendek Jadi Kalau Dirubah Kuat Terus Duduan Bember Yang Di Bawah Ini Juga Kita Ganti Nah Kalian Lihat Yang Ini Duduan Ini Kita Rubah Juga Duduan Bember Jadi Kalau Kalian Lihat Bember Itu Cokotannya Banyak Duduannya Dari Tengah Sini Duduan Grill Sini 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 Jadi Kuat Bos Bener Bener Kita Detail Jadi Ada Berapa Duduannya Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Bagian Samping Nempel Defender Bagian Tengah Nempel Di Bodi Juga Jadi Bener Bener Merubah Duduan Itu Biar Kualitas Dan Ketahanannya Kuat Seperti Itu Bos Terus Kalian Lihat Pada Bagian Ruang Mesin Juga Sudah Clean Bukan Salon Profesional Tapi Include Pelayanan Aja Kita Bersihkan Ruang Mesin Terus Ini Kemarin Lagi-lagi Mobil Ini Akinya Tekor Dan Saya Lihat Waktu Itu Akinya Udah 2018 Udah Hampir Empat Tahun Baru Ganti Akinya Tekor Terus Kerepotan Juga Kita Kalau Mau Manasin Kalau Mau Mindahin Mobil Ya Enaknya Ini Manual Bisa Didorong Atau Bisa Didorong Mindahin Kalau Metik Ribet Nah Kemarin Saya Ajukan Ke Konsumen Untuk Ganti Aki Juga Bos Nah Seperti Itu Terus Lanjut Ke Bagian Nah Bagian Ini Kalau Kalian Lihat Ini Kita Harus Presisi Bos Jadi Antara Fender Nat Fender Sama Nat Kemesin Harus Presisi Terus Ini Antara Fender Sama Bumper Harus Presisi Nah Bagian Ini Juga Harus Presisi Ya Jadi Cup Mesin Sama Fender Jangan Sampai Mangap Mangap Ya Apalagi Jari Sampai Bisa Masuk Kalau Ini Kan Tidak Presisi Terus Bagian Ini Ya Fender Sama Tulangan Atas Ini Juga Presisi Ini Juga Presisi Ya Presisi Semua Oke Bos Jadi Hasil Upgrade Bagus Rapi Atau Tidaknya Itu Tergantung Dari Bahan Mobil Kalau Bahan Mobil Yang Dikirim Konsumen Yang Dipunya Konsumen Itu Bagus Itu Hasilnya Bisa Rapi Tapi Kalau Salah Satu Kasus Itu Mobil Bekas DR Itu Saya Merapikan Semaksimalnya Jadi Seperti Itu Nah Hasil Bagus Atau Rapi Tidaknya Itu Tergantung Dari Bahan Mobilnya Juga Seperti Itu Bos Kalau Ini Enak Mobilnya Omeri Masih Lempeng Semua Duduan Masih Sesuai Dengan Kondisi Barunya Jadi Ketika Upgrade Ya Plak 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 Enak Jadi Presisi Semua Seperti Itu Nah Lanjut Kita Ke Bagian Interior Dari Sebelah Sana Kameramen Tak Bukain Oke Nah Kalian Lihat Kameramen Bisa Lihat Interior Mobil Ini Juga Kita Bersihkan Kita Clean Kita Bersihkan Seperti Ini Bersih Cok Bersih Konsol Box Dashboard Dilihatkan Di kamera Bagaimana Hasil Cleaning Interior Finishing Setelah Selesai Pekerjaan Di tempat Kami Simpelnya Jok Bersih Konsol Box Bagian Tengah Bersih Ciri Khasnya Tipe E Interior Bukan Beraksen Krem Tapi Abu Ya Ini Tipe E Cuman Dia Sudah Double Blower AC 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 Ini Sudah Double Blower Seperti Itu Terus Tombol Foclamp Juga Kita Buatkan Karena Basicnya Tipe E Belum Ada Foclamp Kita Buatkan Kalau Aslinya Tipe G Atau V Tombol Foclamp Di Sini Dituas Tapi Karena Ini Tipe E Down Grit Lumayan Banyak Akhirnya Kita Buatkan Tombol Foclamp Sendiri Seperti Itu Terus Sini Kameramen Coba Kita Lihatkan Ini Kita Lihatkan Juga Tombol Retrack 9 Kita Model Original Toyota Nah Ini Tombol Retrack Ini Electric Mirror Seperti Itu Bos Monggo Kameramen Oke Itu Saja Bosku Sudah Kita Bahas Tuntas Apa Saja Pekerjaan Di Innova Ini Terus Buat Teman Teman Yang Penasaran Berapa Biaya Atau Habisnya Itu Berapa Saya Kasih Potongan Invoisenya Di Sebelah Saya Ini Saya Kasih Potongan Invoisenya Ini Saya Cari Dulu Om Harry Sebentar Bosku Saya Tidak Apal Invoisenya Harus Baca Oke Invoisenya Nah Ini Saya Kasih Potongan Invoisenya Di Sebelah Saya Innova Tas Nama Om Harry Silver 2008 E Manual Bensin Nopol B 13 94 EMV Pekerjaan Yang kita Lakukan Ada 12 Item Pertama Adalah Upgrade 2015 Cat Full Body 23 Juta Paket Standarnya Kami Terus Rubah Warna Cat Ruang Mesin Nah Itu Rubah Warna Cat Ruang Mesin Itu Ada Penambahan Biaya 3 Juta Talang Air Slim 300 Ribu Pelipit Kaca 400 Ribu Ripen Pelek Perpelek 300 Ribu Kali 4 1,2 Juta Sepion Ribbon Retrack Autoflip Ganti Model Tombol Original 3 3 Juta 500 Terus Ada Permintaan Tambahan Ini Nah Ini Ada Permintaan Tambahan Karena Ini Tipe E Belum Ada Alarm Ada Permintaan Itu Nomor 7 Alarm Lipat Dan Kikir Ini Kita Buatkan Alarm Model Lipat Dan Dikikirkan Sekalian Ini Ada Dua Kita Buatkan Dua Jadi Kita Pasangi Alarm Baru Kita Buatkan Kuncinya Dua Juga Plus Kikir Itu Biayanya Rp600.000 Terus Perbaikan Laci Bawah Dashboard Rp50.000 Jadi Laci Bawah Dashboard Itu Engselnya Bawah Itu Patah Kita Akalin Kita Buatkan Biayanya Cuman Rp50.000 Terus Perbaikan Kisi AC Depan Itu Ada Yang Patah Kita Perbaiki Juga Kita Akalin Rp25.000 Nah Tapi Yang Pada Bagian AC Belakang Itu Ada AC Ganti Kisi AC 4 biji Jadi 4 biji Kisi AC Itu Diganti Rp800.000 Per Kisi AC Itu Rp200.000 Aki Ganti Baru Nah Aki Ini Ganti Baru Kemarin Itu Ngadat Udah Tekor 610.000 45 Amper Pakai GS Astra Basah Nah Yang Nomor 12 Itu Rapikan Kabel Mesin Bekas Gigit Tikus Jadi Kemarin Mobil Ketika Masuk Itu Ternyata Kabel Kabelnya Bekas Digitin Tikus Dan Untungnya Kabel Bodi Itu Tidak Nempel Ke Bodi Jadi Tidak Terjadinya Conseleting Listrik Nah Kemarin Saya Telepon Omeri Iya Mas Robi Bener Kemarin Mobil Itu Di Rumah Mertua Saya Banyak Otoran Tikus Atau Makanan Tikus Tulang Tulangan Masuk Di Ruang Mesin Nah Buat Konsumen Konsumen Kita Innova Itu Sangat Risikan Sekali Untuk Tikus Karena Ronggar Ruang Mesin Terlalu Besar Dan Gampang Untuk Tikus Atau Wirok Masuk Ke Ruang Mesin Dan Bahayanya Itu Kalau Ruang Mesin Nah Kemarin Itu Kita Rapikan Kabel Kabel Yang Rantas Rantas Yang Sudah Babak Bundas Karena Gigitan Tikus Kita Rapikan Itu Biayanya Kurang Lebih Cuman 100 Ribu Aja Lah Itu Nolongin Aja Om Mary Seperti Itu Bosku Nah Itu Saja Sudah Saya Jabarkan Semua Detail Berapa Biaya Yang Ditelan Pada Mobil Ini Biar Konsumen Kita Tidak Penasaran Berapa Toh Ini Kalau Pengen Tau Ya Pengen Tau Sistemnya Pekerjaan Kami Seperti Apa Dari Awal Hingga Akhir Buka Aja Youtube Ini Ini Ada Video Sekitar Empat Puluhan Menit Dari Awal Hingga Akhir Proses Pekerjaan Kami Bisa Kalian Tonton Bagaimana Kalian Menilai Pekerjaan Kami Dan Harga Kami Bisa Dinilai Sendiri Seperti Itu Dan Cuman Maksimal 7 Mobil Sebulan Tidak Rakus Karena Sesuai Kemampuan Kita Seperti Itu Tonton Kalau Kalian Lihat Link Youtube Ada Di Bawah Saya Di Deskripsi Video Diklik Aja Tonton Nikmati Bos Seperti Itu Bos Oke Kameramen Maju Backlight Itu Kena Matahari Oke Thank you Sudah Nonton Video Ini Dari Awal Lingga Akhir Terima Kasih Bawa Teman Teman Yang Selalu Support Dan Dukung Youtube Indonesia Pokoknya Like Subscribe Bunyikan Lonceng Notification Biar Kalian Selalu Mengikuti Video Terbaru Dari Garasi Semarang Ikuti Follow Instagram Dan TikTok Nya Nih At Garasi Underscore SMG Untuk Mengetahui Perkembangan Terbaru Terus Dari Garasi Mobil Semarang Ini Bibir Dan Mulut Dan Tenggorokan Sudah Haus Thank you Ya Bosku Kita Pamit Dulu Kita Tutup Dengan Salam Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Oke guys Thanks Udah nonton Channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk Kalian Jangan lupa Ya guys Untuk Klik Subscribe Button And Hit The Bell Icon Biar Kita Semakin Caya Like Comment And Share See you Next Time Time